Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini akhirnya ibu bisa menser materi yang sebelumnya tertunda baik untuk jurusan bimbingan dan konseling pendidikan islam fakultas terbiah dan keburuan dan juga jurusan bimbingan dan penyuluhan islam atau BPI di fakultas takuh dan ilmu komunikasi jadi hari ini ibu mau menyampaikan materi terkait dengan BK komprehensif penerapan bimbingan dan konseling islam yang mana untuk sebelumnya di jurusan BPI sudah mempraktekan konseling islam dan di jurusan BKPI sudah mempraktekan layanan dasar salah satunya yaitu bimbingan klasikal dengan pendekatan bimbingan konseling islam nah jadi disini materi terkait dengan BK komprehensif khususnya yang mana pada dasarnya kalau kita memahami terkait dengan bimbingan dan konseling ketika terjun ke sekolah atau ke lapangan dalam hal ini berbeda dengan BPI yang kemasyarakat yang memang akhirnya ada pendekatan sosial yang lebih diperdalam atau diperluas nah untuk BK komprehensif itu sendiri nah ini memang dilaksanakan pola BK di sekolah nah namun tidak dipungkiri juga untuk BPI perlu memahami terkait dengan BK komprehensif apalagi ketika melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya yaitu S2 nah biasanya terkait dengan bimbingan dan konseling pola BK yang diberikan pemahaman yaitu terkait dengan BK komprehensif nah kita lanjutkan terkait dengan BK komprehensif ini jadi memang berlandaskan atau mengacu pada pedoman pedoman POP BK yang mana sudah tertuang di dalam Permendikbud nomor 111 atau tahun 2014 tentang penyelenggaran bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar SD jadi ada POP BKSD, POP BKSMP, POP BKSMA kemudian juga ada pedoman BKSMK nah lanjut yang mana kita ketahui bersama bahwa bimbingan dan konseling pola BK komprehensif nah ini kan ada empat komponen yaitu layanan dasar nah layanan dasar ini memang proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau kita sebut dengan konseli atau klien nah ini melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara classical atau kelompok tujuannya tidak lain disini memang secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan nah ini sudah dipraktekan di layanan dasar BKPI yang termasuk di dalam UAS pun juga di BPI juga pernah mempraktekan pemberian layanan bimbingan klasikal nah ini kan latihan sempat lah tapi kalau UASnya kan konseling Islam kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual ini untuk komponen yang kedua yaitu program bantuan bagi peserta didik untuk mengembangkan perencanaan masa depan atas dasar pemahaman diri dan peluang serta tantangan yang dihadapi sehingga terjadi proses pemilih dan pengambilan keputusan secara tepat atau ringkasnya ya peminatan ini memang bisa untuk memilih jurusan untuk yang di tingkat akhir atau ketika memilih jurusan di sekolah kemudian berikutnya yang ketiga yaitu layanan responsif yaitu program bantuan kepada peserta didik yang memerlukan ini yang digarisbawahi bantuan segera makanya memang berbeda nanti layanan dasar untuk teknik yang dilaksanakan dengan layanan responsif nah kalau layanan dasar lebih kepada tadi pengembangan pribadi makanya memang bimbingan klasikal bimbingan kelompok kemudian bimbingan lintas kelas atau kelas besar nah kalau layanan responsif yang semua counseling-conseling nah ini kan karena bantuan segera dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi sehingga pencapaian tahap perkembangan selanjutnya agar tidak terganggu kemudian yang terakhir dukungan sistem nah ini khas untuk si konsulernya itu program yang terkait dengan manajemen penyiapan sumber daya kerjasama dengan berbagai pihak yang dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya layanan bimbingan dan counseling yang seri efektif nah ini ini empat komponen di dalam BK komprehensif kemudian selanjutnya nah penerapan BKI bimbingan dan counseling Islam yaitu pada pemberian layanan dan counseling nah ini jadi di BK komprehensif teknik atau jenis layanan yang dilaksanakan baik itu di layanan dasar kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual kemudian juga responsif nah maka disini akhirnya khasnya itu pada pemberian layanan dan counseling makanya counseling counseling Islam kemudian bimbingan klasikal pendekatan BKI bimbingan kelompok maupun juga counseling kelompok pendekatan counseling Islam ini khas jadinya kemudian nah ini yang mana kita ketahui bersama BKI ini sebagaimana bimbingan dan counseling di pengantar BKBPI kan kita bahas lah terkait dengan pengertian bimbingan dan counseling kemudian juga ada asas tujuan landasan prinsip termasuk juga problematika bimbingan dan counseling bidang jenis layanan nah termasuk jenis layanan kalau jenis layanan ya BK komprehensif itu sendiri ya karena memang pola BKI yang dipergunakan saat ini nah kalau di BKPI yang mana mata kuliahnya itu adalah BKI dan sudah mendapatkan materi dasar-dasar BK sebagaimana mata kuliah BK itu sendiri pengertiannya landasan tujuan dan seterusnya maka BKI nah ini sebagaimana di selabus yang sudah Ibu Ser dan kita pelajar bersama maka kehasannya itu kan ada pada pengertian BKI ada landasan tujuan fungsi asas problematika kalau bidang sama jenis layanan sama tapi tadi pendekatan BKI-nya yang beda mungkin masih sangat familiar mungkin sudah di luar kepala perlu diingat bahwa pembimbinganan konseling Islam ini yang harus dipahami baik itu di BPI maupun juga BKPI yang menurut Fakih nah ini buku yang biasa digunakan yaitu kan proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nah ini kan khas pengertian BKI berbeda dengan BK pun juga tujuannya nah walaupun memang pada dasarnya tujuan BK ada tujuan umum tujuan khusus pun juga tujuan BKI kembali kepada pengertian BKI yaitu untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nah ini yang secara umum BKI tapi kalau secara khusus ini sama dengan tujuan BK yaitu masalahnya itu apa terselesaikan spesifik masalah si konsali maka itu adalah tujuan khusus dari BK maupun tujuan khusus dari BKI nah itu harus dipahami nah ini jadi kita harus bisa memposisikan BK bimbingan dan konseling kemudian BKI bimbingan dan konseling Islam ketika dipraktekkan nah maka tidak bisa dilepaskan BKI dengan BK atau sebaliknya BK ketika menerapkan BKI jadi harus dipahami dasar dari BKI itu sendiri jadi saling keterkaitan walaupun masing-masing punya teori yang utuh baik itu BK maupun BKI ini juga prinsip dalam pemberian layanan pendekatan BKI baik itu tadi layanan dasar kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual kemudian juga layanan responsif nah ini ketika melaksanakan pemberian layanan pendekatan BKI maka kita harus memunculkan bahwa Allah menciptakan manusia seperangkat dengan aturan atau syariat nah sehingga harus pahami mungkin sering ibu jelaskan atau ibu tanya tanya ke kelas biasanya kan pacaran itu boleh atau tidak nah ini kita harus kembalikan kepada syariat kan fatak rabuzina jadi memang harus tegas kalau tidak tidak nah ini karena kan memang kembali ke syariat termasuk juga berkenaan dengan tingkah laku sosial yang ada di masyarakat misalnya narkoba mabuk-mabukan nah ini penyakit-penyakit masyarakat yang memang itu tidak benar posisikan tidak benar jadi jangan sampai akhirnya ada positif dan negatif misalnya ketika memberikan konseling atau layanan dasar bidang klasikal misalnya positifnya pacaran apa saja nah ini bahaya nanti yang seharusnya kita menerapkan bimbingan dan konseling Islam kembali kepada aturan syariat itu ternyata malah tidak sesuai makanya prinsip di dalam memberikan layanan pendekatan BKI harus memunculkan bahwa Allah itu menciptakan manusia seberangkat dengan aturan-aturan syariat atau syariat taklif hukum yang ada pada manusia itu apa saja nah itu harus dipahami kembali kepada hukum yang ada di fikir kan apa yang wajib apa yang sunnah apa yang mubah apa yang makruh apa yang haram nah itu sesuai dengan sumber hukum Islam Al-Quran Al-Sunnah Ijma kemudian kiyas nah ini harus dipahami kemudian ada kewajiban dan tanggung jawab sebagai individu dihadapan Allah tadi ada taklif hukum karena kan tadi pengertian BK itu sendiri lah untuk mencapai kebagian hidup di dunia dan di akhirat itu ada ruda Allah kemudian ada hikmah dibalik ibadah kepada Allah hikmah nah jadi kan memang pasti ada kebaikan jadi kalau masalah ibadah kita tidak mencari ilat misalnya melaksanakan ibadah itu memang taklif hukum memang wajib menjauhi harangan memang diharamkan nah itu harus dipahami beda nanti kalau permasalahan masalah sosial di masyarakat masalah ekonomi boleh jadi disana memang ada ilat ada hukum terkait dengan aktivitas ketika manusia melaksanakan apa yang memang itu diperintahkan apa yang tidak misalnya ketika berserikat dan lain sebagainya berkenaan dengan ekonomi kita lanjut bahwa amal manusia akan dihisap nah ini juga harus dipahami sebagai konselor yang menerapkan BKI setiap persoalan ada solusi di dalam Islam nah ini baik baik secara umum BKI pun sama ya bahwa apapun permasalahan nah ini kan kalau di dalam Islam tadi ada sumber hukum manusia diciptakan dengan syariat syariat pasti untuk kebaikan manusia manusia akan kembali kepada penciptaan sehingga memang nanti ada konsekuensi misalnya permasalahannya dibuli nah ini juga harus kita pahami si pembuli dengan yang dibuli ada perbedaan konsep terkait dengan kalau korban kan bagaimana dia nanti mampu jadi dirinya agar tidak dibuli sebaiknya membuli agar tidak membuli ini kan ada pemahaman yang perlu dipahami maka memang manusia pada dasarnya diciptakan memiliki akal yang itu mampu berfikir sehingga ini akhirnya akan menjadikan kita sebagai konsulor Islam konsulor yang menerapkan BKI nah ini kan mampu memberikan pemahaman secara utuh kepada si konsulor atau secara kelompok maupun klasikal nah ini terkait dengan BK Konferensif itu sendiri kegiatan layanan layanan dasar nah ini yang secara langsung kemudian juga peminatan dan perencanaan individual ini mungkin masih diingat lah yang sudah UTS nah ini menghafal terkait dengan strategi layanan BK baik itu layanan dasar peminatan perencanaan individual responsif dukungan sistem nah untuk dukungan sistem BKI-nya dimana nah ini kan ada pada si konsulor nah atau guru BKI itu sendiri itu mengikuti kegiatan atau seminar yang di sana mengandung nilai-nilai BKI misalnya terkait dengan seminar teknik konseling Islam atau semakin memperdalam materi-nateri terkait dengan bimbingan dan konseling Islam nah ini materi yang sebelumnya menjadi hutang ya ibu bagi mahasiswa BKPI maupun juga mahasiswa BPI ya semoga bisa bermanfaat ibu minta maaf kalau ada salah dan agak terlambat memberikan materi ini tapi insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua ibu tutup semasalamualaikum warahmatullahi bermanfaat